Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami menjalankan misi dengan selalu merujuk pada 5 prinsip utama. Pertama, konflik tidaklah positif ataupun negatif. Konflik itu bersifat netral. Perbedaan adalah fakta yang tak bisa kita hindarkan. Perbedaan ideologi, kepercayaan, suku, nilai sosial, budaya. Perbedaan itulah yang membuat hidup kita kaya dan berwarna. Konflik adalah hal wajar yang lahir dari perbedaan. Konflik bisa mendewasakan kita jika dikelola dengan baik. Konflik tidak sama dengan kekerasan. Ketika kita gagal mengelola konflik, insting dan emosi seringkali mengalahkan akal, dan kekerasan biasanya menjadi pilihan. Namun, ketika konflik dan perbedaan diakui, didekati dengan cara tanpa permusuhan, fokus pada kepentingan bersama, maka konflik akan menjadi konstruktif dan mendukung adanya resolusi. Konflik dan perbedaan tidak dapat kita hindari, tetapi kekerasan dapat dan harus kita hindari. Menangani konflik secara konstruktif merupakan keterampilan yang dapat dibangun. Inilah fokus pekerjaan kami. Kedua, transformasi konflik. Kami bekerja untuk mengubah cara masyarakat menangani konflik, sehingga konflik tidak menjadi sumber kekerasan, namun sebaliknya digunakan untuk pemacu kemajuan. Hal yang kami bangun adalah cara pandang, yaitu fokus pada pemecahan masalah, ketimbang melihat setiap pihak sebagai masalah. Kami tidak melihat konflik sebagai ajang mencari siapa pemenang dan siapa pecundang. Kami mengajak masyarakat untuk memandang jauh ke depan. Setelah konflik, setiap pihak harus hidup berdampingan. Tak peduli apakah mereka puas atau tidak terhadap keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik. Karenanya, ketimbang kalah menang, masyarakat harus diajak untuk memikirkan kerjasama dan solusi yang saling menguntungkan. Prinsip ketiga adalah membangun perdamaian adalah sebuah proses. Tak ada cara instan untuk mengupayakan transformasi konflik. Perdamaian adalah sebuah proses. Memerlukan waktu dan kesabaran, serta komitmen semua pihak yang terlibat. Karena ini sebuah proses, maka kita harus berusaha untuk belajar memahami persepsi orang daripada berusaha mengubah persepsi mereka agar sesuai dengan harapan kita. Lebih sabar mendengarkan secara aktif untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan terdalam mereka. Menunjukkan sikap menghargai, memahami, dan toleransi. Memberikan dukungan pada semua proses yang mengarah pada perdamaian. Prinsip keempat adalah menemukan kesamaan. Saat dua pihak berselisih, mereka harus serela untuk bekerja sama demi menemukan titik temu. Tetapi itu bukan berarti kedua pihak harus kalah, karena tak mencapai harapan. Titik temu harus menjadi titik kemenangan bersama. Dengan semangat saling mengenali dan memahami kepentingan dan harapan bersama, mereka dapat menciptakan solusi kreatif yang menjadi kemenangan bersama. Prinsip kelima adalah saling ketergantungan. Dunia ini telah menjadi kampung global. Kita sebagai penduduk kampung global ini saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lain. Suka atau tidak suka, kita adalah anggota dari komunitas global yang harus hidup perdampingan dan saling menghargai. Sebab setiap pihak memiliki peran yang penting bagi keberlanjutan hidup kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.